Pemirsa meniru gaya serta tingkah laku orang bisa dilakukan oleh siapa saja. Apalagi jika yang mereka tiru merupakan artis atau toko terkenal. Apa yang menjadi pemicu mereka meniru sang idola? Berikut liputannya. Sosok Safarudin alias Jokodin semakin dikenal masyarakat karena memiliki wajah dan bertingkah laku mirip dengan Jokowi Dodo. Lengkap dengan kemeja kotak-kotaknya, pria asal Pontianak yang awalnya bercita-cita menjadi guru ini memang mengidolakan Jokowi. Namun setelah terkenal, ia kini berniat untuk menekuni hobinya di dunia hiburan. Sebelum Safarudin ada juga Yoga Sugara Pamukkas. Ya, ia mendadak tenar setelah lebih dari 160 ribu orang melihat aksinya meniru dan bernyanyi ala Roma Irama yang diunggah ke situs Youtube beberapa waktu yang lalu. Yoga tidak hanya menggemari gaya eting dan ciri khas bernyanyi Roma Irama. Pemuda asal Cirebon, Jawa Barat ini juga kagum dengan sosok Sang Raja Dangdut yang konsisten mengembangkan musik dangdut di tanah air. Menggunjing orang, pasti kau tak mau untuk melakukan itu. Untuk meraih kepopuleran ya, sebenarnya bukan ke arah situ juga sih. Ya, kebetulan emang saya gimana ya, udah seninya gimana gitu di dalam diri saya itu, jadi ya ngalir aja lah. Baik aksi Yoga maupun Safarudin merupakan salah satu bentuk gejala sosial untuk menunjukkan eksistensi diri. Ada juga yang menilai aksi para peniru idola ini menunjukkan ciri-ciri orang yang sedang mencari jati dirinya. Bukan menyembunyikan jati dirinya, tapi dia ingin figur Jopo itu berada dalam dirinya. Jadi dia bisa kan mampu menjadi ini atau apa, seperti itu mas. Kita harus tahu persis dulu bagaimana dia penyebabnya. Jadi kita bukan melihat saat ini, tapi kita lihat ke belakang kenapa dia terjadi mengidolakan seseorang. Sikap meniru dan mengikuti tingkah laku seseorang ini dikenal dengan istilah impersonator. Ada banyak alasan mengapa seseorang meniru gaya atau tingkah laku orang lain, salah satunya untuk menghibur masyarakat. Itu dia mengidolakan ya, akhirnya dia itu sama, sesuai dengan ini. Jadi, wah di dalam pikirannya itu dia seakan-akan sama dengan dia. Jadi, apa yang ada di perasaan dan ingin itu, dia itu sama dengan mereka yang diidolakan. Mengidolakan seseorang hingga meniru gaya berbusana maupun aktivitasnya sehari-hari memang wajar-wajar saja. Selama sang impersonator hanya meniru sisi positif dari sang idola dan tidak melupakan jati diri mereka yang sebenarnya. Ari Kimawan, Dita Hendra, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.